Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayolah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari kali ini kita sudah sampai pada kitab ketiga bab kelima puluh tiga Tentang kebuman ajab asail bi'aksal bimah sa'alahu Menjawab pertanyaan-pertanyaan melebihi apa yang ditanyakan Jadi singkatnya begini Kalau ada orang bertanya Itu kita boleh menjawab dengan jawaban yang panjang lebar Tapi dalam konteks kebaikan bukan dalam konteks yang negatif Jadi misalnya kita bertanya A Jawabannya cukup A Tapi orang yang memberikan jawaban kemudian menjelaskan ABC Itu tidak masalah Asal dalam konteks masalah Itu kan bukan dalam konteks yang lain-lain Nah disini Imam Bukhari itu berdalil dengan sebuah hadis yang disini dikasih hadis nomor 134 Haddasana Adam Nah disini Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Apa yang dipakai Oleh seorang yang muhrim Seorang yang sedang ikhram Atau seorang yang sedang ibadah haji Atau umroh Ini jawaban singkatnya kan kalau ditanya Pakaian apa yang dipakai Ketika ikhram Jawabannya kan pakaian ikhram Tapi Rasulullah kemudian menjelaskan Dengan panjang lebar untuk kemasyaratan Umat Islam dan khususnya Sang penanya ketika itu Beliau menjelaskan Jangan memakai Gemis Pakaian yang disahid Jangan pakai Jangan pakai Jangan pakai Jangan memakai Pakai yang Terkena minyak wangi Kalau tidak punya sendal Ketika itu Maka boleh memakai huven Dengan catatan Dipotong Sehingga sampai di bawah mata Nah dari hadis ini Selain yang diterangkan oleh Imam Mubali Kita juga bisa beritiba Ketika kita ditanya oleh seseorang Maka kita boleh menjawab Pas apa adanya Boleh lebih pendek Boleh lebih panjang Tergantung situasi dan kondisi Serta kemasyaratan Bagi si penanya khusus Khususnya Bukan dalam rangka yang lain-lain Ya kan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan pakai Dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kanta sami'ul alim Watub alayna Inna kanta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu allah ilah ilah Asyadu allah ilah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati